Intro Sejak pasien COVID-19 pertama kali diumumkan di Indonesia oleh Presiden Jokowi pada 2 Maret 2020, kini sudah satu tahun COVID-19 melanda Indonesia tepat pada selasa 2 Maret 2021. Berbagai upaya terus digalakan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk melawan COVID-19. Hingga tak terasa 10 juta vaksin kembali tiba di Indonesia, tepatnya di Bandara Soekarno-Hatta. Terakhir adalah kebijakan PPKM skala mikro tingkat RTRW dan vaksinasi masal yang terus dilakukan dengan terus menerapkan protokol kesehatan. Semua itu dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang kondisinya sangat mengkhawatirkan. Di waktu yang sama, tepat pada selasa 2 Maret 2021, kabar gembira datang langsung dari Presiden Jokowi bahwa 10 juta dosis vaksin COVID-19 kembali tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada siang hari pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Vaksin tiba melalui penjemputan khusus Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA891. Sebanyak 10 juta dosis vaksin yang datang di Bandara Soekarno-Hatta tersebut merupakan vaksin-buk vaksin yakni bahan baku atau materi dasar yang akan diolah oleh Bio Farma menjadi vaksin siap pakai. Sebagai mana dilansir kabarwanten.com dari laman setkap.co.id, Wakil Menteri Kesehatan Dr. Dante Saxono menyaksikan langsung kedatangan vaksin Sinovac V, terhitung 38 juta vaksin yang sudah datang di Indonesia. Ia menyatakan bahwa secara bertahap, kemudian nantinya akan datang 185 juta vaksin dari Sinovac yang dapat digunakan dalam mendukung program vaksinasi massal yang menargetkan 181,5 juta masyarakat. Untuk diketahui, sebagaimana dilansir kabarwanten.com dari laman covid19.co.id, perkembangan vaksin massal yang dilakukan hingga selasa 2 Maret 2021 untuk vaksin tahap 1 sudah menyasar 1.935.478, sementara untuk tahap kedua sudah menyasar 1.047.288 orang. Berdasarkan pantauan kabarwanten.com dari laman Instagram Kementerian Kesehatan, vaksinasi masal covid19 untuk masyarakat umum sudah menyasar pedagang dan para pelaku usaha di beberapa daerah. Salah satunya yakni di beberapa titik keramaian di Yogyakarta, yaitu di tempat parkir Abu Bakar Ali, pasar Bering Harjo, dan benteng Frederburg. Terima kasih telah menonton!